Di video kali ini akan ada beberapa informasi-informasi, bahkan juga persoalan. Tentunya ada juga cara untuk mengatasinya. Apa penyebab akun AdSense bisa disetel ulang? Yang kedua, cara menghapus akun AdSense. Yang ketiga, cara menghubungkan channel YouTube ke AdSense lain. Dan yang keempat, cara verifikasi alamat tanpa surat PIN. Ketemu lagi dengan saya di channel Surutan. Kali ini saya akan berbagi informasi lagi, kali ini seputar Google AdSense. Tepatnya sebuah pengalaman yang cukup rumit buat saya. Jadi langsung aja, saya memiliki akun Google AdSense ini awalnya dari blog. Jadi pada 3 Januari 2018, blog saya diterima AdSense. Jadi blog saya bisa menampilkan iklan dari Google. Dan singkat cerita, Google AdSense saya sudah menghasilkan uang atau saldo lebih dari $10. Tanggal 29 Mei 2020, saya dapat email kalau saya harus memverifikasi identitas di akun Google AdSense-nya. Nah email ini saya telat membacanya. Jadi sekitar tanggal 24, saya baru baca dan saya verifikasi. Dan sudah berhasil diverifikasi. Terus kemudian setelah verifikasi identitas, langkah berikutnya adalah verifikasi rekening bank. Nah setelah verifikasi identitas dan rekening selesai, pada tanggal itu juga 24 Juli, saya dikirimi surat PIN dari Google. Ini tanggal 24 Juli 2020. Nah terus sekitar tanggal 27-nya ada informasi rekening bank telah diverifikasi. Nah terus PIN yang dikirimkan sekitar tanggal 24 Juli 2020, berbulan-bulan nggak datang-datang, nggak sampai-sampai. Terus di tanggal 27 Januari, artinya sudah setengah tahun ya, dari 24 Juli ke Januari. Sudah setengah tahun, PIN yang nggak datang-datang. Nah akhirnya tanggal 27 Januari ini saya minta untuk dikirimkan PIN yang kedua. PIN yang kedua juga sama, nggak datang-datang. Dan di bulan Juli, saya minta pengiriman PIN yang ketiga. Dan PIN ketiga juga nggak nyampe-nyampe, saya request lagi PIN yang keempat. Jadi PIN ketiga itu tanggal 2 Juli, dan PIN keempat itu tanggal 26 Juli. Dan PIN keempat juga sama, sampai hari ini saat video ini dibuat tanggal 7 September, PIN keempat belum juga datang. Nah dalam proses pengiriman 4 kali PIN sebelumnya di bulan-bulan Januari ini, saya mendapatkan email, ini dia sekitar 7 Januari. Saya mendapatkan email kalau iklan di akun AdSense saya sudah dibatasi karena ada trafik tidak valid di sini. Jadi kami menemukan bahwa trafik yang berpotensi tidak valid digunakan untuk menghasilkan pendapatan iklan di akun Anda. Nah jadi sejak Januari ini, iklan di blog saya itu sudah tidak aktif, sudah nggak ada iklannya. Nah terus setelah email yang di bulan Januari itu, di bulan Juli, dapat peringatan kami mendapati akun AdSense Anda sudah tidak aktif selama 5 bulan terakhir. Jadi sudah 5 bulan, blog saya nggak menampilkan iklan apapun. Di sini ada keterangan tambahan, jika tidak menghasilkan tayangan iklan apapun dalam 30 hari berikutnya, jadi ini 5 bulan ditambah 30 hari berarti 6 bulan, dan akun akan disetel ulang dan Anda akan diminta menghubungkan situs Anda ke AdSense kembali. Jadi situsnya atau blognya didaftarkan ulang lagi kayak waktu pertama kali. Nah 1 bulan setelahnya, ini bulan Juli, yaitu bulan Agustus, tepat 60 hari dan akhirnya akun saya sudah disetel ulang. Nah di sini di Google AdSense, situs saya sudah tidak terdaftar lagi di Google AdSense-nya. Kalau saya rangkum, kurang lebih kronologinya kayak gini. Jadi di Januari 2018, blog saya keterima AdSense, terus 1 tahun lebih setelahnya, blog saya sudah mendapatkan lebih dari 10 dolar. Nah di sini tanggal 29 Mei 2020, saya mendapatkan email, perintah untuk verifikasi identitas, rekening, dan juga alamat. Nah kemudian saya baru memverifikasi 1 bulan setelahnya, yaitu di 24 Juli 2020, saya memverifikasi identitas dan rekening bank. Kemudian di tanggal itu juga, tanggal 24 Juli, surat pin yang pertama kali dikirim oleh Google untuk memverifikasi alamat. Tapi berbulan-bulan surat pin yang pertama ini tidak datang-datang. Akhirnya di Januari 2021, akun AdSense saya dibatasi karena blog saya terindikasi ada traffic yang tidak valid. Semenjak itu, iklan tidak nampil lagi di blog saya. Nah di sini awal mula kesalahan saya. Ada peringatan dari Google kalau traffic dari blog saya itu tidak valid, tapi saya tidak segera perbaiki. Nah di tanggal 27-nya, saya malah minta surat pin yang kedua. Karena surat pin yang pertama tadi tidak datang-datang. Surat pin yang kedua ini juga sama, tidak datang-datang. Terus di bulan Juli, tanggal 2, 2021, saya meminta surat pin yang ketiga. Tanggal 25 di bulan yang sama, saya mendapatkan email peringatan bahwa blog saya sudah 5 bulan tidak menampilkan iklan. Nah sampai di sini saya masih aja nggak peduliin email peringatan dari Google. Saya malah minta dikirimkan lagi surat pin yang keempat, tanggal 26 Juli 2021. Akhirnya, 1 bulan setelah peringatan, yaitu tanggal 25 Agustus, akun adsense saya disetel ulang. Jadi akun adsense saya disetel ulang ini karena bukan masalah terkait pin ya. Jadi disetel ulang karena selama 6 bulan berturut-turut blognya tidak menampilkan iklan. Nah penyebab tidak tampilnya iklan adalah karena blog saya terindikasi adanya traffic yang tidak valid. Dan ini semua adalah murni kebodohan saya karena telah mengabaikan peringatan-peringatan dari Google, tidak segera memperbaiki masalah terkait traffic yang tidak valid. Akhirnya saya diminta menghubungkan ulang situs saya ke adsense. Ini sama aja sulitnya kayak pertama kali kita daftar Google adsense melalui blog. Dan teman-teman blogger juga semuanya sudah pernah mengalami ya, kalau daftar adsense melalui blog atau website itu sangat sulit diterimanya. Kalau saja sebelumnya saya lebih peduli mengatasi masalah terkait traffic tidak valid, mungkin itu lebih mudah daripada mendaftarkan ulang blog ke adsense. Nah seperti kita ketahui di sini di Google juga sudah banyak caranya mengatasi traffic tidak valid. Jadi karena saya kurang peduli selama kurang lebih 6 bulan, blog saya tidak menampilkan iklan, jadi malah akhirnya akun adsense saya akhirnya di setel ulang. Jadi mau gak mau agar blog saya bisa menampilkan iklan lagi, harus ditinjau ulang oleh pihak Google-nya. Nah di sini sekitar tanggal 30 Agustusan, saya mengajukan permohonan lagi untuk menghubungkan blog ke adsense. hasilnya ditolak. Setelah saya periksa blog saya, ternyata memang blog saya itu udah lama juga gak diupdate. Banyak sekali link-link eksternal atau link yang menuju ke website luar, itu linknya udah pada mati. Jadi ya jelas aja ditolak. Nah di lain sisi, channel YouTube saya sudah diterima monetisasi oleh pihak YouTube. Dan bodohnya saya, untuk menghubungkan channel YouTube ke adsense, saya melah bikin akun adsense yang baru. Sedangkan peraturan dari Google adalah, tiap satu orang individu tidak boleh memiliki lebih dari satu akun adsense. Nah di sini mungkin juga terdeteksi ya, makanya pendaftaran ulang blog saya di sini ada tulisan seperti ini. Akhirnya saya memutuskan untuk menghapus akun adsense saya yang baru. Saya langsung masuk ke adsense, terus klik akun, pilih setelan, dan pilih tutup akun. Dan ini dia keterangannya, saya memahami bahwa saya tidak akan lagi memperoleh penghasilan dari channel YouTube saya. Saya setuju untuk tidak menerima sisa penghasilan saya. Terus pilih alasan, alasan lainnya. Terus centang, tutup akun saya. Nah akun adsense-nya sudah berhasil ditutup. Terus saya coba buka website adsense-nya. Nah ini keterangannya, akunnya sudah berhasil ditutup. Beberapa jam kemudian di YouTube Studio, di bagian monetisasi, saya harus melengkapi langkah yang kedua, yaitu menyiapkan Google Adsense. Terus saya klik buat atau tautkan akun adsense. Nah pertama di sini kita verifikasi dulu, kita login dulu pakai email akun YouTube-nya. Nah di sini ada tulisan langkah kedua, Anda akan dialihkan ke adsense untuk menyelesaikan langkah ini. Ini saya pilih yang ini, karena saya ingin menghubungkan ke akun adsense yang lama. Saya klik lanjutkan. Nah di sini pilih akun, saya coba gunakan akun lain, karena akun adsense saya menggunakan email yang berbeda dengan email YouTube. Di sini saya coba login dulu. Nah ini dia detail akun adsense saya. Di sini ada nomor ID penayangnya, terus nama dan juga alamat. Dan sepertinya ini datanya sudah sesuai dengan akun adsense saya yang lama. Terus di sini ada situsnya, situs YouTube yang akan kita hubungkan. Kita cek dulu apakah ini sudah benar. Ya ini sudah benar. Terus sekarang kita klik setujui pengaitan. Sekarang sudah berhasil masuk ke akun adsense-nya. Terus ini minta dialihkan lagi ke YouTube. Dan di YouTube Studio masih kayak gini tampilannya. Kita coba tunggu proses loadingnya sampai selesai. Dan statusnya dari error berubah menjadi dalam proses. Nah di saat yang bersamaan, di hari yang sama, saya menghubungkan juga situs atau blog saya ke akun adsense yang sama. Jadi sebelumnya saya sudah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di blog saya sesuai kebijakan program adsense. Terus saya memilih, saya telah memastikan bahwa situs saya mematuhi kebijakan program adsense. dan saya mengonfirmasi bahwa ini satu-satunya akun adsense saya. Terus ajukan permohonan. Dan di sini ada perintah untuk menempelkan kode HTML ke template blog yang saya pakai. Nah di sini sudah saya tempel, saya simpan. Nah terus di sini saya klik saya telah menempelkan kode ke situs saya. Nah di sini kode ditemukan. Terus saya klik mengerti. Dan statusnya sekarang situs sedang ditinjau. Di hari berikutnya, saya mendapatkan email dari YouTube yang isinya mewajibkan saya untuk memverifikasi alamat. Nah informasi ini berkaitan lagi dengan surat PIN yang dikirimkan oleh Google. Berhubung surat PIN yang dikirimkan sudah 4 kali gak datang-datang ke rumah, akhirnya saya putuskan untuk coba verifikasi dengan KTP atau SIM. Saya langsung masuk ke website Google Adsense-nya. Nah di atas ini ada keterangan, unit iklan Anda tidak menampilkan iklan karena alamat Anda belum diverifikasi. Terus kalau di scroll ke bawah, di sini juga ada keterangan kalau PIN yang terakhir itu dikirim tanggal 26 Juli dan sampai sekarang belum datang. Nah di sini saya coba verifikasi dan minta kirim ulang, tapi gak bisa. Jadi langsung aja saya klik titik 3 ini, terus klik bantuan. Nah di halaman selanjutnya, langsung aja scroll ke bawah, terus di bagian mengalami masalah terkait PIN Anda, langsung klik yang pemecah masalah PIN. Di halaman selanjutnya, step pertama adalah konfirmasi email. Dicek aja di sini emailnya sudah sesuai apa belum, kalau sesuai klik yes, terus selanjutkan. Nah di bagian kedua, di sini ada pertanyaan, sudahkah kamu mendapatkan PIN? Langsung aja saya klik no, terus selanjutkan. Di bagian ketiga ada informasi dari tim support, setelah memeriksa akun Anda, sepertinya Anda telah meminta 4 PIN. Dalam situasi ini, tim spesialis kami dapat membantu Anda lebih lanjut untuk verifikasi PIN. Hubungi mereka langsung melalui formulir kontak ini. Jadi langsung saya klik formulirnya, dan ini dia formulirnya. Langsung saya isi bagian nama, sedangkan bagian alamat email sudah terisi otomatis. Next ada ID penayang. ID penayang ini saya coba salin dari Google AdSense. Oh iya, sebelum saya mengirim formulir ini, saya pastiin dulu di bagian pembayaran, alamat yang tertera di akun Google AdSense ini, sudah sesuai dengan formulir atau lampiran yang akan saya kirim. Jadi kebetulan nanti saya akan melampirkan kartu SIM. Nah, jadi di kartu SIM itu kan ada alamat. Nah, nanti saya pastiin alamat yang ada di kartu SIM itu sama dengan alamat pembayaran yang di Google AdSense-nya. Oke, lanjut lagi ke bagian ID penayang. ID penayang bisa kita dapatkan di bagian sini, setting akun, terus informasi akun. Nah, ini dia nomor penayang. PUB, sekian, sekian, sekian. Kita seleksi aja, terus salin, dan paste di sini. Lanjut, kita lampirkan SIM yang tadi. Oh iya, pastiin SIM atau KTP masa berlakunya tidak ada luar saya. Jadi cari aman aja biar verifikasi alamatnya bisa keterima. Oke, langsung kita kirim di sini. Tunggu proses uploadnya selesai. Kalau udah selesai, kita klik kirim. Oh, kelihatannya di sini ada kesalahan ya. Kayaknya di sini emailnya nggak boleh pakai huruf besar. Oke, udah. Terus di sini ID penayangnya, ternyata ada spasi yang ikut tersalin di sini. Coba kita hapus dan kirim ulang. Dan akhirnya formulir berhasil dikirim. Di sini ada keterangan kalau prosesnya membutuhkan waktu hingga 48 jam, atau bahkan bisa lebih. Tapi di sini, dalam hitungan kurang dari 1 jam, sudah ada 2 email yang masuk. Yang pertama, isinya tentang spesialis dari tim Google sedang menyelidiki masalahnya. Terus, kalau kita cek email yang terbaru, yang kedua, Terima kasih karena telah mengirimkan bukti identitas Anda. Kami ingin menyampaikan bahwa hal ini memenuhi persyaratan verifikasi alamat untuk AdSense. Perlu diketahui bahwa Anda mungkin masih melihat notifikasi penangguhan pembayaran di akun Anda. Yakinlah bahwa pin Anda telah diverifikasi. Ini berarti verifikasi alamatnya sudah berhasil. Sekarang saya coba buka akun AdSense-nya, dan ternyata di sini sudah tidak ada notif untuk verifikasi alamat lagi. Jadi di sini kalau saya bandingkan, kalau yang sebelumnya itu ada notif seperti ini, dan sekarang tidak ada. Kalau di YouTube Studio, di bagian monetisasi, akun YouTube-nya sudah berhasil dikaitkan dengan AdSense yang lama. Sedangkan di bagian atas masih ada notifikasi untuk verifikasi alamat. Seperti pada email yang dikirimkan oleh Google, ini mungkin beberapa hari ke depan akan hilang. Akhirnya, berbagai macam masalah terkait dengan Google AdSense hari ini bisa terselesaikan. Semoga ke depannya nggak akan ada masalah lagi deh. Ya, walaupun blog saya, statusnya sekarang masih ditinjau ulang. Tapi setidaknya, yang pertama, akun AdSense saya sudah berhasil verifikasi alamat dengan kartu SIM, alias tanpa surat PIN. Terus yang kedua, saya juga berhasil menghubungkan channel YouTube ke satu akun AdSense yang sama dengan blog. Jadi mungkin ke depannya, penghasilan dari YouTube dan blog akan jadi satu. Ya, nggak apa-apa deh, justru ini bagus biar nggak ribet. Yaudah lah ya, ini videonya udah lumayan kepanjangan. Ya, semoga video ini berguna untuk informasi teman-teman yang mungkin ada kendala juga terkait dengan Google AdSense. Sekian videonya, sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax